Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan tutorial rala file kita kalau di pertemuan yang bagian kedua kita sudah membuat sebuah proyek di xmpp htdoc nama proyeknya adalah tokoku kemudian kali ini kita akan membuat sebuah database namanya dbtokoku kemudian kita koneksikan di rala file nya setelah kita koneksikan rala file nya baru kita membuat tabel namanya tbl barang dengan menggunakan migration dari komposar baik kita mulai sekarang kita masuk ke sublimenya sublimenya kalau di codonitor itu kalau misalkan kita mau setting atau koneksi ke database nya dia ada di folder config disini ada config kemudian pilih database ya bagi yang belum tahu atau di pertemuan sebelumnya ini bisa dilihat bagaimana cara menampilkannya ini ada dari file kemudian pilih open folder nah disini kalau kita perhatikan nih di database dphp dia ada default nya adalah mysql connection nya kemudian connection nya ada sql yad sql yad yang pertama database nya ini variable kemudian ada kedua ada mysql ini host nya ini port nya ini db database nya ini db username nya dia ini variable semua ini variable semua ini ada post gsql ada sql server nah kalau kita perhatikan disini gak ada yang bisa kita ubah nih semuanya semua variable semua nih variable sama semua kalau kita ubah malah ada di error nanti nah tapi disini ada n inv atau environment nah berarti kita cari disini tuh tuh di bawah vendor ada inv dot inv kita buka tik 2 kali nah tuh application name nya adalah alafel kemudian lokal nya adalah lokal environment lokal mickey nya base64 kemudian di bucket true dan seterusnya yang perlu dirubah ini db database nya diganti jadi db toko ku kemudian username nya diganti jadi root karena standar standar username dari xmpp nsql nya ya adalah root kemudian password nya kosong nah ini masih bulat nih berarti disave file save tuh nanti dia berubah hilang buatnya nah kalau kita udah kita setting koneksinya berarti sekarang kemana sekarang kita bikin nih database namanya toko ku copy nah buka tap myadmin nya ya sini tadi udah kita sih localhost tap myadmin tuh ini tadi awalnya udah saya bikin sih saya hapus dulu deh balik dulu ke home kemudian pilih database ini saya hapus dulu yang db toko ku nah sekarang saya bikin database baru namanya yang tadi kita copy kita paste namanya db toko ku kalau udah di create tuh sekarang sudah ada database namanya db toko ku tabelnya masih kosong nih multiple forms in database nah sekarang kita bikin table bikin table tapi dengan menggunakan migrate atau migration migration yang ada di composer nah tentanya adalah seperti ini nih misalkan kita masuk ke command from yang ini kita post dulu deh nah searching cmd command from tuh ini kan standar kan masih di c user fd ya sekarang kita cd backslash kita ke c dulu berhubung saya install xmppnya di d maka saya lari ke d dulu ketikan d.2 tapi kalau install xmppnya di c biarkan saja gitu ini saya pindah dari c ke d kemudian saya masuk ke cd saya masuk ke cd pakai cd cd xmpp garis miring htdocs garis miring nama projectnya toko ku tuh nanti kita masuk ke toko ku nah disini kita pakai perintah php artisan kemudian make titik 2 migration kemudian create tabel underscore barang lalu pakai flag apa create sama dengan tbl barang nah sebelum kita enter kita lihat dulu nih disini kita lihat di sublimnya kita masuk ke database kemudian pilih migration disini cuma ada 2 baru ada 2 baru punya nya si user sama si create password ini baru 2 kalau kita lihat disini kayak apa sih berarti ini create tabel user kemudian ini isinya apa sih ini create tabel user tabel nah sekarang kalau tadi kita jalankan ini otomatis ini dibentuk tabel namanya tabel barang atau create tabel barang kita coba jalanin ya ini kalau sudah di enter ini ada perintahnya ya kita ulang nih php artisan kemudian make titik 2 migration migration kemudian create ini nama migration nya table kemudian barang ini adalah nama yang muncul disini ya ini nanti munculnya disini dia ada tahun tambah bulan sama tanggal kemudian ini kliknya ini buat bikin tabelnya sama dengan tbl barang nah ini nanti munculnya disini di php myadmin di tabel barang di db tokoku tapi nanti barang-barang sama user sama user password yang lain tabel yang lain bawaan dari si komposernya kalau sudah kita enter tuh created migration nih 2021 0322 kebetulan sekarang oh disana masih yang 22 ya terus create tabel barang kita cek udah jadi belum tuh jadi langsung di otomatis disini create tabel barang kita buka ya tuh nah kita cek di php myadmin nya terbentuk gak ini kan masih masih create multiple font kita refresh ya kalau masih kosong berarti belum terbentuk karena masih baru create migration nya doang belum kita migrate ya nah kemudian disini kalau kita buka si create tabel barangnya disini ada skema blueprint migration terus nama kelasnya create tabel barang extend nya migration kemudian ini ada function up nya adalah create tabel barang function blueprint table nah disini kan baru ada dua nih id sama timestamp kita tambahin lagi ini kita ganti ini jadi id underscore barang kemudian yang kedua ini diganti jadi string ini nama barang nama underscore barang kemudian kemudian terjadi jadi integer harga barang kemudian integer lagi stock barang terakhir adalah integer lagi eh string ini gambar gambar barang nah berarti disini kita akan membuat sebuah tabel namanya tbl barang ini adalah field field nya id barang ini auto increment comment ya kemudian nama barang string kemudian harga barang integer stock barang integer gambar barang setiap upload ya ntar gambar barang nah kalau sudah ini masih berubah masih bulat ya kita refresh eh kita simpan file set nah kalau sudah berarti si migration nya sudah siap nih kira tabel barang nya berarti kita masuk ke sini lagi ketik php artisan kemudian pilih migrate php spasi artisan spasi migrate enter tuh migration table successfully tapi ada errornya nih sintak error access violation specify key was too long max key length is 767 bytes sql author table and unique user email email tuh nah kalau kayak gini gini biasanya ada yang perlu kita ubah nih coba kita cari ya mengatasi error tuh mengatasi php tuh ada tuh berarti kita tambahkan ini nama filenya apa app service provider titik php lalu tambahinnya ini illuminate support paka paka dash skema kemudian di bootnya tambahin skema default string length 191 oke kita coba ya berarti kita masuk ke sini nah kita cari tekan ctrl p ctrl p cari app serve tuh ada tuh app service provider titik php sama dengan tile yang ini ya app service provider titik php klik nah tuh disini tuh berarti di tanya tambahin apa tadi use illuminate garis miring apa tadi support pake package support kemudian package bener kan pak dash kemudian skema garis miring skema nah koma kemudian disini tambahin skema apa tadi skema default string length 191 skema terus titik dua dua kali terus default string length default string length berapa 191 191 di koma kita simpen save kita cek dulu sih ini tadi udah kesimpan oh baru dua tuh migration sama user tapi yang tbl barangnya belum masuk nah berarti sekarang tinggal tambahin atau kita ulang lagi tuh si php artisan jadi masuk ke command chrome lagi lalu php artisan migrate entah oh udah ada berarti kita hapus dulu nih tampilnya kita cek all kemudian kita drop 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 label yes terkosong kita migrate ulang migration table create successfully coba kita refresh kok kok tabelnya gak masuk ya sebentar table create table barangnya kenapa gak masuk oh integer janjian gak ada nih ini apa sih inter tabel string coba interdip kita hapus lagi type type all drop yes kita mau tulang nah baru mau dia kebentuk ada user table password sama tabel barang nah sekarang kita refresh disininya masuk ke tabel ya tuh tabel barang masuk sama user sama password isinya masih kosong tapi dia id barang barang harga barang stok barang gambar barang nah ini create add sama update nya otomatis dari si komposernya gitu jadi masih kosong nah itu adalah cara membuat tabelnya ya jadi tadi masuk dulu ke n barang barang ganti dbtok.ru to database nya username nya root password nya kosong kemudian pakai perintah php artisan php artisan mag migration kreta tabel barang kemudian tabel barang setelah dibentuk migration nya baru ditentukan apa namanya field field nya atau attribute nya baru di migrate terakhir pakai perintah migrate php artisan migrate baik terima kasih nanti kita lanjut lagi untuk pembuatan atau menampilkan data dulu ya menampilkan data disini jadi kita bisa isi dulu sebenarnya sih ketemu lagi di tempat terima kasih